Beralih ke informasi lain, pemirsa untuk meningkatkan syiar Islam dari masjid ke masjid, Pangdam Satu Bukit Barisan rutin melaksanakan safari subuh berjamaah. Pangdam Satu Bukit Barisan, Majen TNI Ahmad Daniel Khardin melaksanakan safari subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Seroja, Medan Sunggal. Safari subuh yang dilaksanakan dari masjid ke masjid ini diawali dengan sholat subuh berjamaah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan pada setiap Sabtu diisi dengan tausiyah yang disampaikan Ustadz Muhammad Amin Dali Munte. Dalam tausiyahnya, ia menyampaikan pentingnya sholat subuh berjamaah. Di hadapan para jamaah, Ustadz Muhammad Amin Dali Munte mengajak umat muslim agar dapat mengingatkan jamaah lainnya untuk sholat berjamaah di masjid. Selain itu mengajak untuk bersedekah karena dengan bersedekah Allah SWT akan menambah rezeki hambanya. Kegiatan safari subuh ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Ustadz Muhammad Amin Dali Munte. Panglima Kodam Satu Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Khardin mengatakan, selain sholat subuh berjamaah, masjid juga dapat dimanfaatkan dengan kegiatan ibadah lainnya seperti mengaji Al-Quran. Masjid adalah pusat budayanya Islam, pusat pengembangannya, ahlaknya Islam. Jadi tidak hanya untuk beribadah masjid, tapi semua kegiatan yang terkait dengan agama Islam kita bisa lakukan. Sekiranya ini yang kita lakukan hari ini, semoga kita bisa lakukan lanjut, nanti akan kita berlanjut ke mesin-mesin lain. Dan kita harapkan juga kegiatan ini tidak hanya satu kelompok ini. Kita nanti safari subuh Arafah ini, banyak personel yang ada di sini, mungkin nanti bagian-bagian personel tertentu nanti membentuk di kumpul lain, melakukan yang sama, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin lebih banyak dilakukan oleh tidak hanya satu kelompok ini. Pangdam Satu Bukit Barisan bersama jamaah safari subuh juga mengajak warga untuk meramaikan masjid di lingkungannya masing-masing. Terima kasih.